Halo semuanya kembali lagi di channel saya Adi Warsita official seperti hari-hari biasanya pagi ini kita ngasih makan hamster cuma kita nggak ngasih makan sayuran karena semalam kita kasih wortel lumayan banyak dan ini masih ada sama si hamsternya ditimbun sama siapa serbuk gergaji mungkin ditutupin buat cadangannya dia setiap pagi kita selalu ngecek antara jam 5 sampai jam 6 itu kita langsung ngecek si hamsternya ini makanannya masih ada bangga kalau nggak ada kita langsung kasih sayuran walaupun si man apa ini wortelnya masih ada pagi ini rencananya kita kasih biji-bijian dulu mungkin nanti agak siang baru kita ngasih sayuran yang lain Hai wortelnya masih banyak biasanya itu kita ngasih sayuran itu habis akan tetap semalam itu bener-bener kita ngasihnya banyak banget takutnya kehabisan dan kita kesiangan ngasih makannya supaya cadangannya masih ada kita kasih banyak dan ternyata masih ada pernah kita ngasih makan itu semacam apa ini namanya Hai timun yang lumayan besar kita kasih potong dua itu habis kita kasih sayur gupis beberapa lembar juga habis nah semalam ini karena memang takut dianya kasih hamsternya ini kelaparan terus kehabisan makanan kita ngasihnya itu double dari biasanya dan untungnya masih ada bukan karena nggak doyan tapi karena memang kita ngasih double makanannya setiap pagi juga kita selalu ngecek si hamster ini selalu aktif banget selalu aktif selalu lari kayak gini dan dia itu suka banget itu ini yang perempuan yang putih ini yang dia itu selalu aktif banget dibandingkan dengan siang si jantannya bisa dibilang si betinanya ini aktif banget entah kenapa entah dia lagi hamil atau gimana dia sudah bikin sarang sih cuma kadang sarangnya itu dikeluarin kadang kalau malam itu bikin lagi pagi-pagi kita cek sarangnya sudah ada di rumah-rumahnya tapi nanti agak siang itu kayaknya dikeluarin gitu kayak sarangnya di dibongkar gitu mungkin nggak tahu kenapa masih belajar bikin sarang atau seperti apa ya untuk minumannya sudah beberapa hari ini kita nggak ganti ya karena memang masih banyak stoknya stok minumannya itu pasti banyak botolnya kecil tapi nah disini masih banyak mungkin karena sayurannya itu mengandung banyak air jadi si hamsternya ini kurang begitu minum air karena sudah tercukupi dari sayur atau buah-buahan yang kita kasih nah itu kan aktif sering banget kalau pagi itu eh subuh sampai pagi itu dia kayak gini nah nanti kalau agak siangan dikit jam-jam 9 ke atas gitu baru dia mulai tidur dia tidur nyungsep di mana ini serbuk gergaji atau di dalam rumah-rumahnya dia entah kenapa yang jantan ini itu nggak begitu aktif di pagi hari entah kalau di malam hari karena memang kalau malam itu kita nggak 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 selalu ngecek ya dan kita biarin di tempat gelap untuk kondisi perutnya sih nggak terlalu besar dan untuk apa ini namanya ciri-ciri yang lain kayak eh perutnya membesar itu kayaknya nggak ada cuma aktifnya itu aktif banget sih perempuannya ini mudah-mudahan sih hamil harapannya kita sih cepet hamil lah dan beranak cuma perutnya itu kan kecil masih belum begitu kelihatan kalau ada bebinya di dalam perutnya nah itu kan aktif banget ya nggak mau berhenti bergerak nah ini ini rumah-rumahnya tuh kan keluar masuk rumah-rumahnya nah yang jantannya ini malah yang nyantai-nyantai makan tidur makan tidur gitu terus cuma yang betinanya ini aktif-aktif banget setiap pagi kita lihat itu mesti kayak gini aktif banget jarang banget tuh dia itu makan banyak gitu jarang banget nah itu entah yang bikin sarang ini yang yang jantan atau yang betina ke apa kalau malam itu yang lebih aktifnya yang jantan juga bisa jadi sih atau mungkin si betina ingin nyari-nyari perhatian nah itu sarangnya untuk alasnya sengaja kita kasih alas pakai kertas nah kertasnya ini digigitin dibuat sarang juga lucu sih lari-lari kayak gini cuma kok yang jantannya itu nggak nggak seaktif yang betinanya ini lari-lari terus teman-teman kalau mungkin ada pengalaman si hamster ini kenapa dia aktif terlalu aktif yang betinanya ini ataukah ciri-cirinya hamil atau seperti apa bisa tuliskan di saran komentarnya di kolom komentar mungkin itu ya aktivitas kami di pagi ini selain ngasih makan si hamster ngecek-ngecek si hamster keadanya si hamster kami juga apa ya senang banget ngelihatnya karena memang ini pertama kali kami punya hamster dan kami belum begitu itu paham banget gimana sih cara merawat hamster yang semestinya ya itu di dalam mereka di dalam perduaan ya itu sarangnya itu bikin sarang entah bikin sarang kadang dikeluarin tuh kan tuh dimasukin lagi sarangnya nanti dikeluarin lagi nanti dimasukin lagi mungkin itu dari saya terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai jumpa di video-video kami selanjutnya selamat menikmati dan terima kasih banyak dan terima kasih banyak dan terima kasih banyak menikmati dan terima kasih banyak dan terima kasih banyak selamat menikmati